Intro Oke, Assalamualaikum Di sana Pemerintah Otaki Kembali lagi bersama saya Host yang gantengnya Semina-Mena Masih dalam program yang sama Otaki, Otak Terkini Podcast and Review Kita sudah kedatangan bintang tamu Tapi sebelum kita kenalkan Kita lihat dulu yang berikut ini Intro Oke, di sana Pemerintah Otaki Baru saja sudah kita lihat beberapa foto Tapi kita kenalkan dulu lah bintang tamu kita Yang ternyata mereka bawa hewan apa ini ya Yang pasti ular Ini kita kenalkan dulu bintang tamu siapa? Hadi ya? Hadi, ini dari mana? Hadi bawa-bawa ular Kita dari Sabtu Pogui Uban Jadi kita ketua Pogui Uban Yang untuk mengelola komunitas reptil Khususnya di Pai Kumbu dan 50 Kota Reptil ya? Ini hewan melata semua kan? Melata dan berkaki Berkaki ya? Karena semuanya melata gitu Oh enggak semua melata ya? Enggak semua melata Kayak buaya ya berkaki Buaya, biawak Biawak ya, kakinya empat ya? Iya, kakinya empat Ada yang dua Ini imbok sering BDM Buaya kebanyakan yang kaki dua BDM sehingga darat ya Sering bikin ular ada imbok BDM cewek kan? Oke, yang satu lagi nih Niko Nah, Niko ini bagian apanya ini? Kalau tepatnya itu di bagian show sebenarnya Show? Ya Show berarti yang Kita bawa ular ke lokasi Ya itu Yang biasanya King Cobra King Cobra? Ini serius ini? Serius Kita bawa ke tempat-tempat show gitu? Iya, tapi itu tuh Biasanya Kalau saya pribadi sih Biasanya dipanggil itu buat event Buat event ya? Oke, ini anaknya? Iya, anaknya Ini gak takut semua orang-orang yang terlatih? Gak Diajarin dari kecil Dari Iya Ajarin dari kecil Oke Ke Hadi Hadi ini udah berapa lama ini Bergelut dalam Dunia kayak gini Kalau melihara itu dari kecil Dari orang tua juga Kita sebelum TK kita udah melihara Cuma kalau untuk fokus ke dalam Masyarakat Kita dari 2008 2008 2008 Oke Nah, Niko? Kalau saya pribadi turun di Komun 2011 2011 ya? Melihara dari 2007 2007? Sudah lama juga ya Ini gak ada kendala sehari-hari Apa ini, Niko? Melihara yang kayak gini Enggak ada sih Kalau buat kendala Kendala Hilang gitu ada gak? Kalau lepas ada Lepas Tapi balik lagi gak? Kalau balik sih Kalau buat ular Kalau lepas jarang yang balik lagi Jarang ya? Jarang Gak di DM gitu Paling kan Kalau WA-nya aktif baru Kalau udah disemak-semak Jarang aktif Jarang Oke Ini Hadi ini Hadi bagian apa tadi? Evakuasi ya? Evakuasi, edukasi Edukasi Kalau evakuasi berarti Kita penyelamatan hewan Penyelamatan hewan Jadi kan ada masyarakat itu Misalnya gini Bang Masyarakat kemasukan ular, biawak Atau hewan-hewan buas lah Kita lebih ke evakuasi ke situ Dan kalau edukasi kita lebih ke masyarakat Mengenai sosialisasi dan pelatihan 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 Apa itu ular ya? Karena kan Mas Kayak ular ini kan salah satu Penyimbang ekosistem untuk pertanian Nah itu Jadi kan masyarakat lebih banyak Dia tahu Ini ular Ular ini berbisa semuanya gitu Kan gak semua ular berbisa gitu Ini telur ya? Ini telur Pokoknya yang ular telur Pokoknya ular berbisa semua Ada gak Kehadi dulu nih Ko ya Ada gak ular ini yang bermanfaat Untuk petani? Kalau ular bermanfaat untuk pertanian Yang non-venom itu rata-rata Yang dalam ukuran yang bisa besar Itu bermanfaat Untuk tikus ya? Iya untuk tikus Pembasmi tikus Oh pembasmi tikus Iya Oke Niko Niko ya tadi Tidak ada kasih sendiri Atau tergantung undangan Undangan biasanya Undangan Tidak bulan itu ada? Kalau buat sekarang sih udah jarang Jarang ya? Pandemi sekarang ya? Oke Sampai sejauh mana nih Ko Diundang orang untuk penuhkan show? Sudah sampai ke Kuala Tungkal Jambi Ke Jambi? Iya Ini berarti show-nya Konsepnya gimana nih Ko? Kau berani Konsepnya itu Emang main Barang-barang yang liar kita Kalau bagian show Main yang liar Istri gak marah ini? Enggak Kalau Istri juga pencinta ular? Enggak sih Cuma karena di rumah Di rumah ular niko Ah iya Jadi udah biasa lah ngeliat ular Oke Nah anak ini dikenalkan sama ular sejak kapan? Dari umur 8 bulan 8 bulan? Ini dari Kenalan pertama gak takut anak ini? Gak mungkin udah bawaan dari ayahnya sendiri Dari ayahnya ya Aluri Naluri ya Dan sering melihat ular di rumah Oke Ini saya agak gemetaran ya Kalau kunjung besok ibu luk Saya memang agak ini kayak ular Tapi gak apa-apa lah Kayak Hadi Hadi dalam evokasi Ular apa aja yang pernah di evokasi? Hadi yang ganas lah Banyak sih bang Kalau kayak ular King Cobra pernah King Cobra King Cobra ada Ada Kalau bahasa kita ini Kan lebih cenderung Kalau kami bilang Kobra sembur Karena dia bisa nyembur Oh kobra sembur Kalau kobra sembur Sama King Cobra itu beda Oh Ular piton ada? Piton ada Banyak sekali ya Ini gimana nih Kalau Cara menghubungi Hadi Ini kalau ada orang yang pengen Dievokasi ularnya gitu Mungkin ularnya ini Sering mancing gitu Karena selamnya lama Suaminya kayaknya di evokasi ya Ini cara menghubungi Niko Ini gimana? Hadi? Kalau ngubungi Biasanya kita bisa lewat Whatsapp atau telpon langsung Oh ada ya? Sudah ini ya Pokoknya sudah Orang masyarakat sudah banyak yang tahu kan? Kalau kita pas lagi kerja Kita kan kerja di salah satu instansi pemerintah Oh Jadi kalau kita pas lagi kerja Itu melalui pemerintahan Kita turun kita Oh gitu Oke Sekarang ke Niko ini Kemarin saya dengar ada Mau adakan event ya? Iya benar Nah ini eventnya Rencananya Tengah Iya Inacunin itu yang masih kabar ke saya Itu teman Sama relawan demokrasi dulu Sekarang dia Udah Di kota ular ya Ular ya Itu gak duduk disini Kalau duduk disini abis Oke Rencananya kapan ini Niko? Eventnya kebetulan Rencananya itu Bulan Agustus tanggal 8 Bulan Agustus tanggal 8 8 Agustus ya 8 Agustus Ini bahasa ular kayaknya Iya benar Jadi ini balik-balik Bulan Agustus Bulan dulu ya Terutama ya Niko sebagai apa disana? Kebetulan Kami semuanya di dalam Payakumbu Ikut ambil bagian itu panitia semua Panitia semua? Iya jadi semua komunitas Iya Semua komunitas yang ada di Payakumbu gabung Oh gitu Rencananya dimana? Di Gor Serba Eh Aula Sembaguna Aula Sembaguna Aor Kuning Oh di Payakumbu Selatan Iya ada Payakumbu Selatan Dekat lapangan itu ya? Iya dekat lapangan Yang gedung baru Oh lapangan cari bulan ya? Iya Kedepan Kedepan Oke nah konsepnya gimana ini Hadi? Hadi ikut penelitia kan? Saya penanggung jawab aja bang Penanggung jawab? Oke Niko Ini konsepnya gimana ini? Eventnya ini lomba atau gimana ini? Ya itu tuh lomba dari semua kelas ular ada masuk Oke kita ular dulu ya Ini yang dilombakan apa ini? Yang pertama kebersihan, kerapian sama gak ada penyakit di ularnya Oh gitu ya? Kalau ular misalnya sisiknya itu ada yang lepas Kalau dipunjurin itu minus Oh minus Oh gitu Berat Bukan kalau Gimana ya? Kalau orang biasa yang melihat ular itu Walaupun warnanya terang Kalau udah kayak gini itu masuk juara kan? Iya iya Tapi kalau ada sisiknya yang lepas disini Itu poinnya kurang Poinnya kurang ya? Nilainya kurang ya? Nanti diakumulasikan Ini jujur nih Koya Hadi ya? Saya boleh tahu ini kategori menilai reptil atau ular ini seperti ini ya? Iya bener Saya kira kalau ada event ini atau lomba ular ini yang gesit dan gitu ya? Enggak ya? Enggak, kalau itu biasanya lebih cenderung ke pacu kura-kura Hah? Pacu kura-kura Iya, itu masuk reptil juga ya? Reptil termasuk kura-kura Jadi kita ada pacu kura-kura Terus kayak Ada nanti di sana pacu kura-kura? Biasanya kita mengadakan ada Cuma untuk besok ini gak ada Karena kita kan terbatas waktu Karena zona sekarang ini Oke Berarti yang nanti lebih banyak ular Iya Ular sama kaki Kemungkinan peserta ya? Iya, pesertanya Peserta yang datang Medan Riau datang Kemungkinan Jambi, Palembang Jambi, Palembang Oke Berarti ada hadiahnya nanti kan? Ular juga hadiahnya? Bukan Kalau buat hadiah Masih kami bicarakan Masih dibicarakan ya Kurang uang gitu Dan dia kan orang-orang Dia ada Kalau untuk hadiah ada Ada kami sediakan Tapi itu dirahasiakan Oh dia rahasiakan Oke Ini menarik sekali Ya ada Saya baru tahu nih Jujur ini baru tahu nih Mungkin masyarakat juga banyak Yang belum tahu ya Ada komunitas ini Yang akan mengadakan event ya Ini nanti terbuka untuk umum atau? Terbuka untuk umum Kebetulan Kami juga bakal ngadain lelang Lelangan retil ya Jadi buat masyarakat yang pengen Ular bagus sama harga yang murah Bisa ngeliat lelangan besok Ikut pun boleh Oke Saya tanya dulu ini kepada Hadi Ini Sebesar ini ularnya berapa harganya ini? Kalau untuk harga relatif bang Soalnya gini Ular ini punya morg Atau punya genetik yang berbeda-beda Hasil silangan-silangan Jadi semakin banyak morgnya Semakin banyak genetik yang di dalam Satu ular Itu harganya semakin tinggi gitu Walaupun dengan warna Atau corak yang sama Itu kan dia punya genetik yang beda-beda Di dalam Saya tanya ke semua pencinta hobi Pasti semuanya jawab relatif ya Bantung ininya masing-masing ya Tempatnya di mana Siapa pembelinya Ini harganya bisa puluhan juta Sampai Sampai ya Bahkan ada yang ratus Kalau orangnya terlalu suka Kita harganya bisa tinggi kan Nah Ke Niko Sama nih Harganya ini juga relatif Ular yang sedang Sama Nah oke jenis ularnya nih Kalau ini Udah masuk tiga gen Tiga gen Ya Tiger Oranglo albinu Tiger Oranglo albinu Jenis ularnya apa ini Retikulatus Aduh retikulatus Bahasa sederhananya apa ini Python Python Piston Bahasa sederhananya kan Python Berarti ada Piston ini yang kecil gitu Ada Bahasa kitanya Sanca kembang lah Sanca kembang lah Kalau Kalau ini masih Umur 6 bulanan Oh 6 bulan ini masih Masih kalau Anak ini Masih menangkap Ya iya Masih menangkap Nah ini yang Banyak yang Masyarakat gak tau Ini hadiah Ular segede ini Makanannya apanya Kita biasa kasih ayam Kadang kelinci Bahaya juga Ayam ya Kalau ayam Gampang Harinya ya Iya kalau ayam Gampang lah Kalau ayam kan Kita kadang Bisa Beli-beli ayam yang Afkir Atau Yang reject Reject bisa juga gitu Reject lebih murah gitu Kalau yang busuk dikisi Kan pengaruh kekesehatan Oh iya Ular juga harus Ini ya Iya kadang dia kan Langsung kontak fisik Langsung sama kita ini Pas kita handle kan Insya dia gak makan Atau Susudah makan Ini Jadi untuk jaga kesehatan Ini green barmins Green? Green barmins Basah sederhananya Sanca bodoh Kalau basah Sanca bodoh Iya sanca bodoh Jadi kalau normalnya Warahnya coklat Oke Ini yang kayak si Niko nih Kita gak apa-apa ya Kita tentang ular dulu lah Kita bahasnya Nanti event lah Di segmen 2 Soalnya masyarakat ini Banyak yang gak tau nih Kalau ular yaudah Ular aja semua Paling yang tau ini Mereka ular Itu bedanya Kobra satu Lamanci Oke ini nama ularnya apa nih Niko Tiger orange glow albino Ya makanannya maksudnya Makannya kalau sebesar ini Biasanya kasih tikus Tikus putih Wah tikus putih ya Tikus yang besar gak Belum ini Belum Kalau kami di komunitas itu kan Rata-rata udah Breding tikus Oh gitu Daripada susah beli Ini berbisa gak? Kalau buat keluarga python Gak ada yang berbisa Aman semua Kekuatannya itu kan lilitan Dililitan ya Tapi kalau ini kan udah Hasil tutasan Jadi aman Perawatannya gimana ini? Kalau perawatan Kalau saya pribadi ya Agak malas sih Ngejamuk Ngejamuk jemur ular Jadi kandangnya itu pulampu dibikin Nah penting suhunya Kalau ular harus panas Harus panas ya Kalau dingin Ular itu rentan Kena saryawan sama flu Oh gitu Tahu Diko Kalau dia lagi saryawan Kalau ular saryawan Itu Hidungnya ngeluarin air Eh Kalau flu hidungnya ngeluarin air Sama saryawan juga Keluar air di hidung ya Soalnya Dari mulutnya itu kan luka Oh gitu Dokter hewan untuk khusus reptil ini Ada enggak Niko? Ya hadir di sini Kalau di pekumbu sendiri Itu belum ada Belum ada yang khusus untuk itu Nah kalau sakit ini gimana nih cerita? Kalau sakit Kita lebih cenderung ke Pengalaman sebelumnya Kita treatment-t treatment Berdasarkan pengalaman aja Berdasarkan pengalaman aja ya? Gak apa-apa Biarin aja Niko Nantilah gampang Berarti berdasarkan pengalaman aja ya? Ini kayak tua-tua Apa nenek moyang kita ya? Jadi pengalamannya aja yang di Tapi gimana pun ilmu pengalaman ini Lebih tinggi ya Sebenarnya Iya benar Ada ilmu yang kita dapatkan di akademi Bukan ini ikannya Tapi pengalaman kan lebih berharga sekali Oke Ini saya Ular ini memang khusus warnanya Cantik kayak gini ya kuning Kuning Karena dia albino gitu bang Oh albino Kalau aslinya coklat Aslinya coklat? Berarti kan jarang-jarang Ular yang kayak albino kayak gini ya? Jarang Cuman kalau untuk di Indonesia sendiri Sudah banyak dibudidayakan Sudah banyak dibudidayakan Bisa Nah kalau ini Ular yang ini bisa Bisa Ini tetasan orang Surabaya? Tetasan orang Surabaya Kita Jadi ular ini berasal dari Surabaya? Surabaya Oke Apa aja? Ya nantilah lagi asik nih Oke kita break sejenak Oke Kembali lagi bersama saya Dan masih dengan bintang kamu yang sama Hadi dan Niko Kita bicara lagi tentang Binatang reptil ya Melata Untung mereka ke sini Ini penyukaan binatang reptil Bukan binatang buah Ya Bukan binatang bahaya Oke kita kembali Bincang-bincang Bersama Hadi dulu ini Ini binatang apalagi ini Hadi yang penuh bawa ini Ini masih keluarga biawa Keluarga biawa ya? Ada kakak lah kayaknya Ada kakak Cuman dia berbeda lokal itu Dan berbeda namanya Ini kedana apa? Ini dapatnya dari mana? Ini Sulawesi punya Oh Sulawesi? Iya Memang dikirim dari Sulawesi? Ini kan kalau untuk ini Udah ada breeder-breedernya Untuk di Indonesia Jadi kalau untuk kirim kemarin Dari Sidoarjo Oh Sidoarjo Oke ini dibeli atau Carter? Beli Oh beli Harganya berapa ini? Kalau untuk baby Bikin aja lah dikit-bikin Nanti kalau ada orang mau kan misalnya Kalau untuk baby tergantung di warna Kita relatif Cuman start dari harga 700 Itu untuk kualitas rendah 700 ribu? Iya untuk kualitas rendah Kalau yang kayak gini Itu dari harga 1 jutaan ke atas 1 jutaan ke atas? Oke Untuk baby Bauler lagi ini ya Niko Niko ini jenis apa lagi yang kamu bawa Niko? Boa 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 Oke Ini Boa usia berapa ini sebesar ini? Kalau sebesar ini Ini udah 2 tahunan 2 tahunan? 2 tahun Pertumbuhannya emang lama kalau boa Oh beda spesies beda juga ininya ya? Ini barang luar Oh barang luar ya? Hitam ya Kalau dari luar itu emang banyak yang hitam-hitam ya Oke Niko ini dapatnya dari mana nih? Ini diambil dari Jogja Beli dari Jogja Makanannya? Masih tikus Masih tikus? Ya kalau ini udah diajarin makan leher ayam juga Ayam? Iya Lehernya Oh lehernya ya? Milih ya? Enggak sih Cari yang gampang aja Yang gampang ya Yang lebih murah lah gitu ya Nah bener Ini jangan gara-gara hobi Nanti kita gak makannya enak Masa ayam ular makannya enak Oke Niko Ini udah berapa banyak koleksi ular di rumah? Kalau untuk sekarang ada sembilan Sembilan ekor Binatang lainnya apa? Kalau saya emang main di ular semua Di ular semua? Hadi? Kalau untuk koleksi gak banyak sih man Cuma sekitar 38 ekor Gila Gak banyak 38 ekor Itu ular semua atau campur? Campur bang Campur Biawak Kalau untuk ularnya 38 ekor Kalau yang lain ada lagi Kayak kura-kura Ular aja ke 38 Belum masuk ini Belum termasuk Oke menarik ya Ada kadal juga Kadal ada Ada Yang binatang selain dari Ada gak yang dipelihara? Ada musang Musang ya? Ini aneh-aneh aja yang dipelihara Kucing Sapi Ya kalau hobi ya gimana pagi ya Ini nakal juga ya Berisik ya Kalau ini memang khasnya Suka jalan terus gitu Kalau untuk berkaki lebih cenderung kayak gitu Beda sama ular Oke saya ketanya ke Niko Ini yang sering evakuasi dan edukasi Ular yang atau binatang reptil ini Yang lagi stress itu gimana ini? Kalau pas kita evakuasi Bang kalau lagi stress Ular itu bakal mengeluarkan pup lah Cairan gitu Oh itu Bahaya besar Iya itu tandanya Kalau dia pas waktu kita evakuasi Itu dia stress Ataupun ular-ular yang jenak pun Kalau seandainya kita itu Dia akan gerakannya lebih gesi lah Gerakannya lebih aktif Terus dia pup Itu berarti dia udah merasa gak nyaman Oke Sebelum kita bicara yang tadi event ya Saya ke Niko dulu Ini selama So ya Mempamerkan ular Ini pengalaman buruk ada gak? Ada sih Kalau Kalau kami yang main di reptil itu Pasti punya pengalaman buruk Iya ini Kalau Yang saya pribadi Pernah dirawat juga di rumah sakit Di Kena cobra Ini serius ini? Iya serius Koma 6 hari 6 hari 6 hari Kenapa masih bisa bertahan ini? Gimana ceritanya? Tergantung antibody sih sebenarnya Antibody ya Dari imun tubuh sendiri Kalau saya di sengat cobra mungkin udah lalu ya Nah intinya kan kalau di gelulang gak usah panik Gak usah panik ya? Berarti itu kalau gak usah panik Ini kerjaan ini ya Hadi bilang ngasih edukasi ke masyarakat Iya makanya Logikanya gini bang Logikanya gini Kalau kita panik Otomatis jantung kita datangnya lebih kencang Oh ya datangnya lebih kencang Menghantarkan darah Yang membawa Bisa ular itu lebih cepat Untuk ke jantung Oke ini saya tertarik Ini masalah edukasi ini Ini Hadi ini mendapatkan ilmu Edukasi ini dari mana ini ya? Ada belajar khusus gak? Kalau belajar khusus gak Ada cuma Pengetahuan dasar dari orang tua dulu Oh pengetahuan dasar Kalau itu lebih mendalami waktu itu Di zamannya kita bermain disini Itu untuk tempat bertanya gak ada bang Iya Kita jadi lebih ke autodidak Dan membaca literatur luar negeri Yang hasil penelitian luar negeri Karena itu penelitian di Indonesia sendiri Waktu itu belum ada Hmm gitu Oke Ini kata siapa tadi Niko sudah selesai sampai ke Jambi ya? Iya Ke Jambi itu diundang atau kita yang mengadakan? Diundang Berarti dibayar ya? Iya Oke Ini Sampai berapa tadi? Sembilan ular ya? Sembilan Kalau dihitung ini Niko Kita Masyarakat kan gak pengen tau ini Iya Biaya atau harga ular dan sembilan itu rata-rata berapa itu Niko? Totalnya lah Total semuanya? Total semua Ada sekitar 18 jutaan 18 jutaan untuk ular saja ya? Oke Ini istri gak protes ini? Enggak Enggak ya? Kalau dia ngedukung sih ya obi suami Ngedukung ya? Berarti istri juga pencinta ular ya? Pencinta sih enggak Cuma karena ya mau gimana lagi kan? Iya ya Tapi istri kan Ular yang satu lagi kan Kalau itu jangan ditanya Jangan mikir yang macam-macam Ini lagi isi Mas ke sini? Ini memang lewat lah Kirain dia mau duduk di sini Tolong lu duduk habis ya Tolong lu Ini pesta gak undang-undang Oke 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 Niko kita bicara event yang tanggal 8 Agustus Itu terbuka untuk umum Itu semua Apa? Komunis Reptil datang ya Di undang ya Di undang Itu udah berapa kali diadakan di Payakumbu itu Kalau buat yang sekarang yang kedua Yang kedua ya? Yang pertama dulu masih di sana juga Enggak Di Kebukadang 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 Ini banyak gak mendapatkan sponsor atau dukungan dari pihak? Banyak Banyak Betis udah ada kan sponsor yang menanggung Yang menyumbangkan Ada Gak perlu ditambah lagi Perlulah Perlu Kalau itu perlu Bang Eko Oke Ini menarik sekali Nanti Di ruangan itu Yang di konsep Yang dilombakan Tadi bentuk ular Banyak sih Banyak Apa saja nih Niko Dari Open Leopard Gecko Gecko itu Sejenis cicak Cicak juga Yang dilombakan Cicak apa? Pasti yang dilombakan Gecko ini kan Enggak semuanya cicak yang nempel di dinding Enggak Jadi kan banyak itu yang Untuk Gecko Banyak untuk jenis-jenisnya Oke saya tanya ini Ada agak melenceng dari Ada enggak burung yang nempel di dinding? Enggak ada kayaknya Enggak ada Ada Gak ada Murung yang cicak Oke lanjut Terusah Kalau gila kayak gitu Oke kita lanjut Belum tahu Gila anak reptil gimana Iya Gila anak reptil Gak kebayang Candanya anak reptil Aduh Kebayang Buas kayaknya Canda Bapak aja Bang Enggak ada batasan Kalau Gila anak reptil Iya gak ada batasan Gak ada batasan Garah kudu Kalau orang-orang Nakuat mental Ini bakal kabur cepat Iya bakal kabur Makanya kalau kita Untuk Menerima Karya anggota baru Mereks Itu kita Edukasi dulu Kita kasih pengalaman dulu Kita kasih wawasan Untuk dua bulan di awal Tanpa kita masukkan Sebagai member Nah itu Nanti kalau dia merasa nyaman Silahkan Dan kalau dia tidak merasa nyaman Ya silahkan juga Oke Nah Oke Oh Niko Bully-numbully Antara komunitas itu ada gak Mungkin bularnya ini Agak sedikit Oh ada Ada Kalau buat ngebully itu Dalam komunitas udah biasa No bully no game Nah apalagi Kalau misalnya itu Di Payekumbu ada Anak baru yang King Cobra Atau Show off lah Pakai King Cobra Itu bukan dari Payekumbu aja Yang ngebully Sumbar Riau Sumbar Riau Sumbar Riau Bahkan di Jawa pun ikut Oh gitu Iya Slogannya itu gini Kalau misalnya kegigit Kami itu nyumbang Beras sama telur Bu Oh Udah gak ada obat lagi Kalau digigit King Cobra Beras sama telur Beras sama telur Pemenjamu Tambahkan kapan kan Tambahkan kapan Oke Untuk event nanti Tanggal 8 Agustus Ini sudah banyak ya Yang mendaftarkan Ini cara kita ngundang Atau mereka mendaftarkan diri Kami ngundang Di undang Iya kami yang ngundang Ini mereka bayar gak Untuk masuk Buat pendaftaran bayar Oh bayar Buat pendaftaran ya Oke Apa sih fasilitas Yang kita sediain Di sana nanti Kalau Fasilitas Mereka kan bayar Ini maaf aku Iya Mereka kan bayar Datang jauh bayar Fasilitas Kalau buat Snack sama Minum Itu udah kami sediain Makanan untuk Tempat Tempat tidur Tempat tinggal Tempat tinggal Peserta pun Udah kami sediain Jadi yang dari Jambi Bukan baru Sama yang lain Itu Kalau datangnya hari Sabtu Otomatis kan nginep dulu Iya Selesai kontes itu kan Jam Jam Kita usahakan Di bawah jam 9 Selesai Di bawah jam 9 Jadi yang jauh-jauh itu kan Gak mungkin langsung pulang Karena capek kan Seharian penuh kontes Nginap dulu ya Kita sediakan penginapan Penginapan kita sediain Oke Makanan ular Kusumsi Ular itu disediain juga Oh gak Kalau buat ular Mereka bawa sendiri Bukan Ular itu rata-rata Makainya sekali seminggu Oh sekali seminggu Iya Lagian kalau kita Kasih makan waktu itu Otomatis dia Dalam perjalanan Mual lah Sama kayak kita Mual gitu kan Muntah lagi Ujung-ujungnya nanti Lihatannya stress gitu Lagian kalau kita sediain Belum tentu Makanan ini cocok Buat ular mereka Kalau cocok Pas waktu kontes Kan gak memungkinkan Dalam kondisi Perutnya masih Buka bengkak Karena ada makanan Oke Nah Ini Masyarakat kan Apalagi yang pemula Kalau kita Mengadakan event Mereka berbayar Pasti mereka Menanya Apa sih Yang disediain Pasti itu Sudah jelasin ya Tadi apa Ada penginapan Ada konsumsi Ini Biawanya mau Mau nikah Jalan terus memang Bumpanya panjang soalnya Oke 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 Nanti tanggal 8 Agustus Ada Acara lain gak Acara Tambahannya Misalnya Show Atau segala macam Gak Paling lelangan 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 Tadi ya Berapa Rencananya Berapa Ular Yang akan Dilelang Itu tergantung Dari Peserta Sama Panitia Peserta pun Bisa Ngelelang Barangnya Oh Peserta juga Boleh ya Berarti Sekalian Promosi Soalnya Gini Kita Kasih Tahu Ke Peserta Kalau Bawasanya Kita Meluangkan Waktu Untuk Event Lelang Jadi Kalau Seandainya Dia Dari Persertanya Ada Yang Mau Dilelang Untuk Mengurangi Peliharaan Silahkan Kita Kadang Ada yang Bawa uang Pas-pasan Buat Buat Ongkos Balik Panik Panik Mikirin Uangnya Ini kan Event yang Kedua Kali Event yang Pertama Dulu Di Kubu Gadang Gimana Waktu itu Sukses Alhamdulillah Sukses Banyak Peserta Yang Masyarakat Pasti Mau Bandingkan Yang Dulu Dan Yang Sekarang Ya Benar Tapi Yang Untuk Sekarang Ini Lebih Beda Kalau Untuk Yang Semen Dulu Karena Dulu Masih Bebas Sekarang Protokol Kesehatan Jadi Untuk Pengunjung Masyarakat Tapi Ular Gak Dikasih Masker Kita Batasin Karena Kita Pindor Oke Ini Nanti Tanggal 8 Agustus Enggak Ular Saja Yang Dilombakan Ada Biawa Leopar Gecko Kura Kura Iguana Iguana Kura Kura Ini Apa Yang Dilombakan Lari Paco Kalau Kura Kura Itu Kan Gak Semuanya Kura Kura Lokal Rata Rata Untuk Pencinta Kura Kura Itu Lebih Cenderung Ke Impor Banyak Kalaupun Lokal Lebih Cenderung Ke Lokal Jadi Kalau Lokal Lidih Gak Ada Tempat Lain Berarti Nanti Memang Event Terbuka Untuk Umum Tapi Dibatasi Ya Dibatasi Kalau Untuk Untuk Pengunjung Dibatasi Kalau Untuk Peserta Kita Loss Oh Bebas Saja Mereka Bersedia Oke Kalau Peserta Masuk Yang Pengunjung Untuk Nonton Otomatis Kita Keluarkan Karena Untuk Indoor Kita Gak Boleh Lebih Dari 50% Jadi Untuk Pengunjung Kita Batasi Waktunya Karena Peserta Bakal Masuk Oke Hadi Selama Evokasi Pernah Kalau Digigit Luar Apa Namanya Ada Strike Kena Strike Kena Bite Tidak Distract Ular Kalau Untuk Strike Bite Itu Sering Karena Kita Bukan Cuman Untuk Menggunakan Alat Kalau Kita Untuk Pencinta Satwa Lebih Suka Kita Lebih Cenderung Ketang Kosong Karena Kita Takut Ini Ular Bakal Tegores Kalau Untuk Alat Kita Punya Kita Tau Ini Ular Kaya Mana Efek Nanti Kalo Kena Gigit Kalau Sekiranya Masih Aman Dalam Kaya Bisa Menengah Karena Ular Ini Kalau Yang Bisa Ada Tiga Macem Kalau Untuk Bisa Menengah Kita Lebih Cenderung Ketang Kosong Oke Ini Saya Tanya Ke Hadi Saya Kan Sering Masyarakat Mengevakuasi Ular Yang Besar Itu Ular Piton Yang Langsung Pakai Karung Itu Memang Seperti Itu Atau Ada Cara Lain Itu Kalau Seandainya Orang Itu Pakai Karung Itu Suatu Kebetulan Kalau Untuk Yang Realisasi Di Lapangan Itu Kita Enggak Asal Asal Maju Maju Harus Ada Track Di Alur Alur Lancing Gak Langsung Ditarik Karena Kalau Sejenis Ular Piton Kalau Sempat Kena Gigit Lilitan Itu Sering Saya Lihat Di TV Yang Pakai Apa Mata Pancing Hup Bukan Pukulan Bukan Pakai Itu Memang Ada Alatnya Ada Kita Punya Itu Juga Oke Oke Pemirsa Kita Break Sejenak Setelah Ini Kita Bicara Lagi Tentang Ular Oke Kita Break Oke Pemirsa Takit Kembali Lagi Bersama Saya Dan Dalam Program Yang Sama Dan Tentu Masih Dengan Bintang Tamu Yang Sama Teman Teman Kita Ini Dari Komunitas Reptil Kita Masuk Ke Segmen Tiga Segmen Akhir Kita Bincang Bincang Lagi Dengan Beliau Beliau Ini Ke Liko Dulu Selama Ini Liko Sudah Pernah Nggak Mendapatkan Penghargaan Dari Tular Tular Ini Kalau Penghargaan Ada Dari Kontes Dari Kontes Itu Kontes Apa Benul Niko Tingkatnya Gitu Banyak Si Banyak Si Berarti Kalau Sudah Mendapatkan Penghargaan Berarti Otomatis Ular Ini Naik Level Ya Bener Dari Harga Lagi Nah Bener Nah Ini Niko Lagi Ini Banyak Yang Nggak Tahu Ini Benar Atau Gagal Paham Ini Gimana Ketika Mereka Mau Mengusir Ular Pakai Garam Kalau Buat Pakai Garam Itu Sebenarnya Salah Salah Ular Nggak Takut Sama Garam Justru Kami Ngilangin Kutu Ular Pakai Rebusan Air Garam Sama Sirih Daun Siri Oh Justru Pakai Itu Lalu Kalau Mengusir Ular Ini Kan Masyarakat Takut Ini Misalnya Ular Masuk Rumah Ini Caranya Gimana Yang Paling Efektif Kalau Yang Paling Efektif Itu Di Sekeliling Rumah Itu Yang Dekat Rumputan Atau Semak Semak Dikasih Yang Arum Arum Aja Dikasih Yang Arum Aja Ini Ular Tahu Aja Ada Lobang Ya Ular Sekarang Kebiasaan Kebiasaan Nyeri tikus Dikasih Yang Harum Harum Yang Wangi Jadi Ular Itu Cenderung Gak suka Sama Yang Wangi Kalau Misalnya Lidah Ular Itu Kejilat Molto Penciumannya Buat Nyari Makan Itu Keganggu Keganggu Langsung Patah Kalau Ular Kan Terpanas Sambu Pencium Benar Sekali Ternyata Memang Ular Ini Bukan Takut Sama Garam Bukan Tapi Sama Yang Wangi Wangi Kita Dapat Pelajaran Juga Dari Sini Oke Ini Ke Hadi Ini Apa Lagi Ular Jenis Ini Masih Keluarga Sanca Kembang Cuman Ini Morbnya Motley Masih Keluarga Sanca Kembang Cuman Morbnya Motley Oh Gitu Ini Ular Dari Kita Dari Payekumbu Atau Ular Dari Luar Ini Kalau Genetik Itu Asal Beri Dengan Luar Untuk Genetik Karena Di Kalau Contes Contes Tidak Kita Tidak Itu Cuman Contes Ada Di Rumah Jarang Kita Lebih Contes Venom Venom Yang Lebih Usaha Tinggi Oh Gitu Nah Ini Usia Ular Yang Sebesar Ini Berapa Ini Usianya Dua Tahun Setengah Dua Bulan Lagi Pas Dua Tahun Tengah Karena Dia Hasil Beri Dengan Ada Kemungkinan Untuk Besar Lagi Enggak Kemungkinan Besar Karena Untuk Sanca Kembang Untuk Ukuran Normalnya Itu Kan Bisa Besar Bang Kayak Di Rumah Itu Ada Yang Panjang 6,8 Sama 8,6 8,7 8,7 Meter Itu Ukuran Besarnya Sebesar Apa Besar Daripada Galon Ukuran Kecil Diameter Di Meter 28 27 Ada Kemungkinan Buat Makan Orang Kalau Kemungkinan Karena Lambung Ular Ini Kan 30 Persen Panjang Badan Kalau 6 Berarti Ada Ruangan Di Sipto 2 Meter Ada Ruangan 2 Meter Di Bawah 2 Meter Ini Oke Ini Saya Gaya Niko Pernah Enggak Jadi Kontroversi Melihara Yang Kek Gini Dari Masyarakat Tetangga Pernah Kalau Itu Udah Makanan Sehari Hari Soalnya Yang Dipelihara Ini Aneh Ada Enggak Ular Ular Ini Yang Disakiti Tanpa Pengetahuan Kita Kalau Buat Ular Kami Lebih Sayang Sama Ular Taruhnya Dalam Kamar Gitu Enggak Ketika Ular Kita Lepas Lalu Dibanting Kalau Lepas Kebanyakan Itu Kena Kena Pukul Bahkan Ada Sampai Mati Kalau Udah Lepas Berapa Ular Yang Sudah Lepas Dan Kembali Lagi Memang Gak Pernah Kembali Udah Ada Sekitar Tiga Ekoran Terima Kasih Udah Dikasih Makan Langilang Kalau Tiga Hari Kita Masih Makan Musang Musang Kalau Udah Tiga Hari Kita Pihara Kalau Lepas Kembali Rumah Oke Ini Saya Tertarik Musang Kita Kesampingkan Musang Ini Dijual Ada Dijual Ada Bisa Patuh Bisa Bisa Dibikin Kucing Bisa Harganya Berapa Kecil Kalau Musang Yang Rata Rata Tempat Kita Musang Pandan 250 Sampai 300 Musang Pandan Nanti Kalau Saya Tertarik Kalau Ada Uang Boleh Beli Di Sana Kemarin Saya Pelihara Burung Hantu Mati Kedinginan Betar Nyari Makannya Susah Malah Cepat Mati Ikan Saya Kasih Kemarin Jangkri Ikan Lupa Bawa Kedalam Hujan Lebat Terkapit Burung Kiri Kayaknya Kedinginan Burung Untuk Burung Hantu Diusahkan Gak Usah Karena Masuk Pendik Masuk Pendik Masuk Ke Lewan Diling Oh Iya Oh Gitu Untung Kemarin Sudah Mati Ya 2000 Berapa 2021 Sudah Masuk Ke Hewan Yang Dilindungi Ke Niko Niko Untuk So Untuk Event Nanti Apa Si Sebenarnya Yang Kamu Harapkan Niko Dari Event Yang Diharapkan Sebenarnya Menjalin silaturahmi Sama Komunitas Yang Ada Satu Lagi Ngasih Arahan Ke Masyarakat Bahwa Komunitas Di Pekumbu Ada Satu Lagi Ular Itu Tidak Semuanya Berbahaya Ada Yang Bisa Dijadikan Buat Peliharaan Ini Tidak Berbahaya Tapi Saya Nanti Saya Tidak Takut Tapi Boleh Kalungin Jangan Ada Kita Mengasih Edukasi Saat Itu Menarik Sekali Berarti Tidak Sekedar Pamer Pamer Ular Sekalian Ngejagalah Kalau Masyarakat Kalau Misalnya Ada Ular Masuk Rumah Dia Bisa Manggil Kami Daripada Ular Dibunuh Lebih Baik Kami Amankan Nanti Kami Lepas Lagi Saya Pernah Membunuh Ular Sebenarnya Kasian Banyak Pohon Ular Janur Kita Ular Pucuk Ular Janur Itu Ada Yang Mirip Kalau Lagi Remaja Sama Sama Ramping Cuma Beda Di Postur Kepala Bentuk Kepala Kalau Ular Janur Ini Kan Ular Pucuk Yang Kita Bilang Itu Lebih Runcing Kepalanya Kalau Yang HG Lebih Ke Segitiga Kalau Orang Yang Sudah Biasa Berkejimpung Di Dunia Ular Pasti Tahu Makanya Banyak Masyarakat Bilang Berbisa Tinggi Tinggi Padahal Yang Berbisa Tinggi Itu HG Nya Kecuali Kita Alergi Masyarakat Itu Penting Dikasih Edukasi Biasanya Enggak Berbisa Menghasilkan Bahkan Bahkan Dulu Ada Kejadian Orang Yang Kena Gigit Sanca Itu Dibawa Kedukun Kata Dukun Untung Cepat Dibawa Kesini Kalau Enggak Terlambat Kan Lucu Padahal Sanca Itu Enggak Berbisa Enggak Bisa Gingit Itu Paling Cuma Luka Luka Enggak Kalau Enggak Bisa Menjaga Lukanya Paling Iritasi Namanya Dukun Bukan Semua Dukun Yang Memanfaatkan Keadaan Untung Itu Cepat Memanfaatkan Keadaan Masa Kedusi Orang Enggak Tahu Untung Saya Profesi Saya Enggak Dukun Oke Ini Kembali Lagi Ke Niko Ada Himbawan Enggak Ke Masyarakat Niko Pesan Besar Soalnya Mau Mengadakan Event Nanti Silahkan Ada Si Kalau Buat Masyarakat Pekumbu Yang Mau Datang Ke Event Kami Boleh Tapi Tetap Jaga Protokol Kesehatan Sama Jangan Lupa Pakai Masker Boang Jajan Juga Kalau Mau Ngambil Lelangan Pun Boleh Boleh Itu Yang Dilelang Apa Saja Ada Ada Iguana Kura Kura Pun Ada Ular Kura Kura Ada 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 Kalau Untuk Harga Kita Lebih cenderung Reading Ke Yang Lokal Kura Kura Kira Kira Harganya Berapa Saya Tertarik Pernah Ada Jenis Untuk Menengah Kebawah Harganya Cuman 150 Cuman Kalau Untuk Yang Menengah Keatas Yang Paling Bawah 700 700 Oke Nanti Bisa Saya Bungi Kalau Saya Tertarik Tentang Tentang Ular Kalau Misalnya Ada Ular Yang Masuk Rumah Daripada Dibunuh Kontak Kami Yang Ada Di Komunitas Oke Sekarang Hadi Yang Biasa Mengasih Edukasi Evakuasi Ular Coba Adilah Jelaskan Ke Masyarakat Sedikit Saja yang penting itu aja kalau untuk masyarakat yang harus digarisbawahi karena masyarakat ini kan cenderung taunya ini ular berbisa semuanya kalau seandainya lebih cenderung kayak gitu jangan sih kita main-main di tangan kosong karena kita nggak sekali dua kali bantu orang-orang yang kena bad lah kena gigit yang kayaknya karena ada beberapa jenis ular yang di tempat kita kayak cantik manis lah itu katanya jina jina pan kalau jina itu kalau Venom kalau ada kondisi suhu ruangan atau suhu lingkungan dingin dia memang nganteng tapi kalau sudah suhu ruangannya itu sama kita-kitanya udah berbeda lingkungannya nanti dingin kitanya dalam kondisi suhu panas itu dia lebih cenderung ke situ karena untuk Venom lebih cenderung ke suhu ketimbang aroma gitu kalau yang dengan Venom itu lebih cenderung ke aroma Oke ini menarik sekali ini ke Niko nih saya ada pertanyaan agak sedikit mendasar ini ini kan komunitas independen ya iya ini komunitas kamu-kamu ini kalian ini didukung nggak oleh instansi atau dinas atau pemerintah ini boleh dijawab boleh enggak kalau didukung-dukung bang karena kita dikasih stun selalu itu pas waktu buat tahun lontong kota buat acara kayak ulang tahun kota Pekumbu kami selalu diundang disediakan instan ya tapi ada nggak yang menfaat memanfaatkan komunitas ini untuk tujuan-tujuan lain Oh enggak ada enggak ada ya tapi memang kita lebih cenderung keindependen aja Bang kalau untuk ke sesuatu keuntungan sepihak kita enggak Oke terakhir kepada Niko lagi harapan Niko untuk event nanti gimana ya semoga lancar ya ya pokoknya eventnya berjalan lancar masyarakat jadi tahulah ini berbisa ini enggak Oke sama apalagi menambah wawasan menambah wawasan tentang reptil ya Oke sebenarnya saya masih ingin bincang-bincang ini kepada Niko dan Hadi ini tapi karena terbatasnya waktu terakhir kepada Hadi bagus tadi yang biasa edukasi ada nggak harapan untuk program saya ini otaki ini kalau untuk otaki kami berharap selalu didukung lah dari pihak-pihak terkait atau yang bisa menguntungkan untuk acara otaki biar otak ini semakin maju semakin menambah luas peminat peserta lah kalau semakin banyak sponsor kan semakin banyak semakin laku lah ini acara ya kan kalau semakin laku acara kan kita-kita semakin sering lah diundang iya pastilah nanti kalau ada event tanggal 8 Agustus itu jadi tahu diundang ya ya siap-siap pasti diundang akan liputan ya Oke gimana kita kalungin kalau ada nanti Adi sama Niko punya komunitas yang aneh-aneh di masyarakat ya maaf ya aneh-aneh ini tolong dikasih tahu saya ya kabarin ya biar kita undang juga ke sini ya ini kan kayak gini kan masih tabung di masyarakat ya benar-benar benar ya masih tabung bahkan menjadi tertawaan di masyarakat ya apa tuh ini biar lebih tertarik orang tuh bilang kita ini bukan pecinta tapi pawang iya lebih tertarik masyarakat bilang kita ini pawang gitu itu langsung kami makan bawang lebih pencinta reptil pencinta reptil Oke terima kasih Hadi Terima kasih Niko sudah bersedia hadir di disini menjadi bintang tamu maaf kalau ada salah-salah kata ya terima kasih atas perhatiannya terima kasih juga atas ilmu atau edukasi yang diberikan selama kita bincang bincang tadi ya terima kasih mohon maaf kalau ada salah-salah kata sekali lagi kalau ada waktu dan kesempatan bolehlah kita undang lagi ya siap semudian nanti ada waktu sebelum event ini dibuat Hadi dan Niko bisa ya berkunjung lagi ke otaki ya Oke terima kasih pemirsa terima kasih Nusana otaki mohon maaf kalau ada salah-salah kata terima kasih atas perhatiannya karena kita masih dalam suasana pandemi tetap pakai masker jaga jarak jaga hati jaga perasaan dan jaga hubungan baik dengan siapapun termasuk dengan komunitas reptil agar kalian tahu bahwa tak semua lah itu bergisa cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati